1, 2, 3, 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua kita masih tetap sama masih di konten ngobras ngopi bareng sales oke sebelumnya buat bor sama bori yang baru dengerin channel ini jadi isi konten di channel ini itu kita bakalan sharing-sharing serba-serbi seputaran dunia bersalesan mulai dari A sampai Z kita bakal kupas semua di channel ini oke jadi buat lo semua yang belum subscribe biar persaudaraan kita makin lengket kayak lain korea jangan lupa oke subscribe like sama komennya yang rajin bor biar kita bisa terus siraturahme di channel ini oke kalau begitu gua langsung masuk ke pembahasan kali ini ngelanjutin pembahasan di video gua sebelumnya bor oke kali ini kita akan tetap sama membahas masalah pekerjaan apa yang pantas atau pekerjaan yang tepat untuk seorang fresh graduate oke di luar apapun latar belakang pendidikan kalian gua pikir tujuan dari setiap orang itu hampir sama deh dia bersekolah menyelesaikan pendidikannya di luar apa status pendidikan terakhir lu pasti yang jadi harapan dan impian kita itu agar bisa menjadi orang yang berpenghasilan memiliki kehidupan yang berkecukupan punya tabungan masa depan memiliki jaminan kesehatan dan hari tua dan jauh dari kondisi yang serba kekurangan dan sudah sewajarnya ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan kita selanjutnya kita akan mulai mencari lawangan pekerjaan dan ada kalanya beberapa lawangan pekerjaan yang ada dan kita harapkan ternyata tidak bisa kita dapatkan entah karena faktor internal ataupun faktor eksternal yang ada pada diri kita sebagai seorang yang baru di dunia pekerjaan kita ini diibaratkan kertas kosong yang belum terkena tinta penawur kenapa gua bisa bilang begitu gua bukannya tidak melihat ilmu yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kalian ketika masih sekolah ataupun kuliah tetapi dalam konteks ini terkadang bekal ilmu yang kita dapatkan itu berbeda ketika kita akan mengaplikasikannya di dunia pekerjaan sering kok gua melihat bahwa setiap korporat mencari calon pegawainya itu menyelipkan persyaratan yang jauh dari yang kita punya seperti ekspert di bidangnya memiliki pengalaman pekerjaan yang sama mencari calon pegawai yang memiliki orientasi tinggi terhadap perusahaan bagus dalam kerja sebagai tim ataupun perorangan dan dapat bekerja di bawah tekanan nah dari itu semua apa lo yang notabene nya adalah seorang press graduate sudah memenuhi persyaratan pengalaman kerja apa yang lo punya bor apakah lo termasuk orang yang memiliki orientasi tinggi atau lo baik dalam hard skill ataupun soft skill sebagai seorang calon karyawan atau pegawai bisa aja kita menuliskan itu semua dalam surat lamaran yang kita kirim kepada perusahaan tapi apakah lantas pihak perusahaan bisa langsung memutuskan bahwa kita layak menjadi calon pegawai yang mereka cari yang dimana ketika kita dihadapkan oleh seorang pewawancara diri kita tidak menjaminkan itu semua lo harus ingat bor dia yang ditempatkan sebagai penguji saat wawancara sudah berhadapan dengan ribuan pelamar seperti lo yang artinya dia dianggap layak oleh perusahaan untuk menilai melihat serta memutuskan apakah kita benar-benar layak untuk bisa bergabung di dalam perusahaannya ingat bukan ijasa bukan sertifikat bukan hobi yang lo tulis di surat lamaran kerja lo tapi pengujilah yang telah menilai dan melihat apakah kita yang tampil sebagai seorang fresh graduate dinilai sebagai orang yang bisa bekerja atau tidak sekarang gue mau lo semua sama-sama buka diri dan pikiran bor silahkan kalian renungin dan coba terima poin pokok yang mau gue sharing disini oke ingat ya jika yang gue sharing ini bisa berdampak baik lo bisa ambil poinnya dan begitu juga sebaliknya jika memang lo rasa poin-poin yang bakal gue sharing ini kurang berkenan atau sekiranya kurang baik ya lo bisa skip deh poin pertama dengan status lo yang sekarang sebagai seorang fresh graduate nilai berapa yang lo bisa kasih ke diri lo mulai dari angka 1 sampai 10 mengenai perihal keberanian untuk tampil atau seberapa baik rasa percaya diri lo bor poin pertama kalau memang lo sekarang sudah nilai diri lo mempunyai modal yang baik dalam hal keberanian untuk tampil atau lo memiliki rasa percaya diri yang cukup itu udah bisa jadi fondasi awal yang bagus buat lo lantas bagaimana buat kalian yang merasa kurang atau belum terbiasa melatih keberanian untuk tampil atau masih sering merasa kurang percaya diri jawabannya ya mulai saat ini lo udah harus melatih dan membiasakan diri lo menjadi orang yang lebih berani dan percaya diri menurut pengalaman kerja gue bor di perusahaan apapun dan di posisi apapun nantinya lo bekerja poin pertama ini akan sangat menentukan ketika lo mulai menjadi seorang pegawai atau karyawan di sebuah perusahaan oke poin kedua sekarang lo nilai lagi diri lo sendiri seberapa keras kemauan lo untuk belajar dan menerima hal-hal baru karena dalam konteks ini dimana lo akan ditempatkan di posisi dan situasi yang mungkin sebelumnya belum pernah lo jalanin tetapi kita yang notabenenya datang sebagai orang baru maka dengan kesadaran suka ataupun tidak suka lo harus tetap untuk ngejalaninnya bor poin ketiga apakah lo termasuk pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah serta poin terakhir atau keempat kejujuran dan keterbukaan apakah lo sudah terbiasa menjadi pribadi yang jujur dan terbuka sebelumnya dari empat poin yang tadi gue sebutin mengenai perihal keberanian untuk tampil dan percaya diri rasa kemauan lo untuk belajar dan menerima hal-hal baru pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah serta tentang kejujuran dan keterbukaan tentunya lo udah bisa menilai diri lo sendiri bor baik dan buruknya kurang dan lebihnya itu semua masih bisa kita benahin bor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati